Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Om Ras Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Pesukihan Luda Pocok Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya 2018 Kalimantan Selatan Sebut saja namanya Hadni Saat itu dia baru saja lulus sekolah menengah atas Namun karena orang tuanya tidak punya biaya Akhirnya Hadni memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya Ke bangku kuliah Kemudian ia memilih untuk mencari pekerjaan Apapun pekerjaannya nanti Hadni berharap ia bisa membantu perekonomian keluarganya Tapi sudah hampir satu bulan Ia melamar kerja sana sini Tidak ada juga yang mau menerimanya Hingga suatu hari saat itu Hadni yang sedang menemani ibunya ke pasar Bertemu dengan seorang kakak kelasnya dulu Hadni, gimana kabarnya sekarang? Tanya gadis itu pada Hadni Alhamdulillah baik kak Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik juga, kamu udah kerja? Hadni tersenyum tipis Ia melihat ke arah ibunya yang sedang memilih sayur Belum kak Sudah sebulan aku cari kerja ke sana kemari Tapi belum ada hasil Kebetulan nih Di tempat kerja aku Sedang mencari karyawan baru Kamu mau gak? Mau kak Tapi kerja di warung makan gak apa-apa Gak apa-apa kak Dimanapun dan apapun pekerjaannya aku siap Yaudah, kalau gitu Aku langsung telpon bosku dulu ya Seraya mengeluarkan hp dari dalam tasnya Kemudian sedikit menjauh dari Hadni Mencari tempat yang lebih tenang Untuk menelpon Hadni mengangguk Terlihat Susi menempelkan hpnya di telinga Dan tidak lama kemudian dia seperti sedang berbicara Setelah beberapa saat berbicara melalui telpon Susi pun menghampiri Hadni yang masih berdiri penuh harap Kata bosku, kalau memang kamu mau kerja di sana Kamu bisa ikut aku besok Sekalian kamu lihat-lihat tempat kerja dan membicarakan soal gaji Gimana? Dengan cepat Gak capek Kalau kamu kan jalan kaki Capek nanti Makasih banyak kakak Ia yaudah aku mau lanjut cari barang-barang dulu ya Ujar Susi seraya pamit Pada Hadni Baik ya temanmu itu Ujar ibunya seraya memasukkan sayuran yang dibeli ke dalam bakul Hadni mengangguk Mengihakan perkataan ibunya Di keesokan harinya pagi-pagi sekali Hadni sudah siap Ia menunggu Susi sambil duduk di teras rumah Sekitar pukul 7 Susi datang dengan mengendari motor Miosol GT berwarna biru Ia tersenyum sambil melampekan tangan pada Hadni Yang langsung berdiri menghampirinya Sudah siap? Sudah kak Bu, kami berangkat ya Kamit Susi pada ibunya Hadni yang sedang menjemur pakaian Hati-hati ya kalian berdua Jangan laju-laju Di perjalanan tidak banyak yang mereka bicarakan Karena keadaan pada saat itu tidak mendukung untuk mengobrol Sebab Hadni yang di belakang banyak haho-haho Saat diajak bicara Karena memang Susi membawa motor dengan kecepatan tinggi Sekitar 1 jam perjalanan Akhirnya mereka berdua tiba di warung makan tempat Susi bekerja Saat itu suasana warung makan masih sepi Dan karyawannya pun masih bebersih meja dan lain-lain Susi mengajak Hadni untuk masuk Bangunan itu memiliki dua tingkat Di lantai satu digunakan untuk warung Dan lantai duanya digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang Seperti piring, gelas, dan lain-lain Bos pemilik warung makan tersebut menyambut Hadni dengan sangat ramah Hadni ditanyai berbagai hal yang berhubungan dengan perdapuran Hadni yang memang pandai memasak Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik Baiklah, untuk masalah gaji Kamu akan digaji sebejar 1,5 juta per bulannya Tapi kalau kamu berhenti bekerja disini kurang dari sebulan Maka gajimu tidak akan dibayar Jam mulai kerja sekitar pukul 7 dan tutup sekitar jam 8 malam Kalau semisal pembeli sedang ramai Dan mengharuskan warung tutup sedikit lebih larut Maka kalian akan diberikan bonus Ujar wanita berusia 40 tahunan itu Tanpa ragu Hadni langsung mengangguk menyetujui Besok kamu sudah mulai bekerja ya Ujar wanita itu tersenyum Terima kasih bu, sama-sama Setelah berpamitan Hadni pun diantar Susi untuk pulang Sepanjang perjalanan Hadni tidak berhenti tersenyum Membayangkan reaksi orang tuanya Sebagi apakah orang tuanya Saat ia memberitahu kabar gembira itu nanti Hadni masuk ke dalam rumah Dengan bibir masih tersenyum cerah Ia menghampiri ibunya yang sedang menampi beras di depan pintu dapur Yang mengarah langsung keluar rumah Bu, Hadni diterima kerja bu Dan besok Hadni sudah bisa mulai kerja Gajinya 1,5 juta bu Syukurlah kalau begitu Tapi ingat ya nak Kalau bekerja ikut orang itu harus rajin Kerjakan pekerjaanmu Jangan nunggu disuruh dulu Hadni mengangguk dengan bibir tersenyum Kamu berangkat ke sana naik apa? Masa ia minta jemput Susi terus? Untuk sementara kata Susi gak apa-apa Kalau aku ikut dia dulu bu Cuma ya gitu Kami harus berangkat lebih pagi Agar bisa sampai tepat waktu di tempat kerja Oh begitu Iya bu Kesokan harinya pagi-pagi sekali Hadni sudah menunggu kedatangan Susi di depan rumah Sama seperti hari sebelumnya Begitu Susi datang mereka pun langsung berangkat Di awal masuk kerja itu Hadni diperkenalkan oleh Susi pada karyawan-karyawan lain Di sana ada dua karyawan terdahulu Satu perempuan dan satu laki-laki Jadi ditambah Susi dan Hadni Karyawan rumah makan itu berjumlah 4 orang Hadni di bagian dapur Bertugas menggoreng lauk Membuatkan minuman dan mencuci piring-piring kotor Sementara Susi sebagai pelayan Sana sebagai kasir Asul Bertugas untuk mengantarkan makanan Bagi yang memesan melalui WA Pada hari pertama itu Hadni cukup kaget dengan keadaan warung yang hampir tidak pernah kosong tersebut Selalu saja ada tamu di setiap jam 10 ke atas hingga malam hari Di hari pertama masuk kerja itu saja Hadni sudah merasakan lembur Mereka tutup sekitar jam 10 malam Dan setelah warung tutup Hadni dan Susi langsung pamit pulang Tiap malam begini kak? Tanya Hadni Iya Hampir tiap malam selalu lemburat Dalam sebulan paling 2 atau 5 hari Kita bisa pulang tepat waktu Apakah kakak gak takut pulang malam sendirian terus? Enggak Karena biasanya pacarku yang nganter Kalau sekarang kan sudah ada kamu Kalau aku lebih takut orang jahat kak Pulang malam-malam begini sendirian Ujar Hadni Kamu lupa ya? Aku ini bisa bila diri Oh iya ya Dulu kakak kan pernah ngalahin anak laki-laki di sekolah Terdengar tawa mereka berdua menghiasi heningnya malam itu Terima kasih ya kak Ucap Hadni pada Susi Saat mereka sudah sampai di depan rumah Hadni Saat itu terlihat ayah Hadni sedang duduk di teras Kok ayah di luar? Ayah nunggu kamu nih Kenapa baru saja pulang? Larut sekali Pikiran ayah sudah kemana-mana nak Lembur ya Malah tadi kata kak Susi Pulang tepat waktu bisa dihitung dengan jari Oh begitu Berarti warung itu terkenal sekali ya nih Sampai-sampai pelangganya banyak sekali Iya ya Kasian ya anak ayah ini Pasti capek sekali Tapi nanti kalau sudah terbiasa Nggak terasa capek lagi kok ya Jawab Hadni sambil tersenyuk Kamu jangan mandi malam-malam ya nih Nggak baik Iya ya Nanti selesai ganti baju Kamu makan ya Biar ayah temani Iya ya Ibu sudah tidur ya Sudah dari jam 8 tadi Hadni menganggup Ia langsung masuk ke dalam kamar Sementara ayahnya berjalan ke arah dapur Setelah ganti baju Dan mengelap sedikit badan Dengan tisu basah Hadni pun keluar Ia melihat di dapur Ayahnya sudah menyediakan makanan untuk Hadni Ayo makan ha Hadni duduk lesean Bersama sang ayah Ayahnya terlihat sangat perhatian pada Hadni Ya Ayahnya memang sudah seperti itu sejak dulu Bagaimana bosmu? Baik Baik ya Teman-teman juga baik Syukurlah kalau begitu Orang mana bosmu itu? Kalau dari ciri-ciri fisiknya sih Seperti orang Cina ya Tapi logat bahasanya seperti orang Jawa Oh Begitu ya Ujar ayahnya sambil menganggup Sudah ya Nanti sudah kenyang Ujar Hadni saat ayahnya ingin mengisi ulang nasi ke dalam pirinya Kamu mau tecahi Biar ayah buatkan ya Gak usah ya Sudah larut sekali Kasian ayah Nih juga sudah ngantuk Sebentar saja nih Ayah buatkan dulu ya Untuk memburu angin Apalagi tadi kamu pulangnya larut sekali Kena angin malam Nanti masuk angin Tapi Nih sudah ngantuk ya Nantilah Nih minum tolak angin Di kamar masih ada satu Ayah kan juga capek Jadi kita tidur aja ya Gak usah buat tecahi Sudah larut malam ya Ya sudah lah Kalau begitu kamu istirahat ya Nih Ujar ayahnya Saat tubuhnya sudah rebahan di kasur Hadni merasa sangat nyaman Dan tidak lama kemudian ia pun terlalap Sama seperti sebelumnya Pagi itu Susi datang menyebut Hadni Lalu mereka berdua berangkat kerja bersama-sama Sesampainya di tempat kerja Mereka melihat warung sudah buka Dan bos mereka sedang duduk-duduk di salah satu kursi Sambil bermain HP Susi Hadni Kemari sebentar Panggil bos mereka Ada apa bu? Tanya keduanya setelah mendekat Hari ini saya mau pergi Mungkin malam baru pulang Dan katanya itu si sana Gak enak badan Jadi gak masuk hari ini Gak apa-apa ya Kalian cuma bertiga saja hari ini Nanti saya kasih bonus lah Lanjut si bos sambil tersenyum Aman bu? Gak apa-apa Sehat nih juga kesit kerjanya Jadi kami pasti menghandle semuanya Baiklah kalau begitu Terima kasih sebelumnya ya Oh iya Nanti semisal kalian lapar Gunakan saja uang di laci kasir Untuk beli makanan ya Baik bu Setelah itu bos mereka pun berpamitan untuk pergi Kenapa mesti beli makanan di luar kak? Kan disini juga warung makan Ya biasanya memang begitu Di saat jam makan Bos selalu beli makanan di luar untuk karyawan Aku juga kurang tahu alasannya Hati mengangguk Ia berpikiran kalau bosnya mungkin saja pelit Sebabkan makanan-makanan yang dijual di warung itu Lumayan mahal Berbeda kalau beli ayam geprek di luar Yang harganya cuma 8 hingga 10 ribu seporsi Surul Tolong ambilkan kecap dan satu lusin piring baru Yang untuk naruh sate itu ya surul Ini piringnya sudah banyak yang pecah Ujar susi menyuruh asrul yang baru saja datang Tanpa berkata apa-apa asrul lantas mengambil kunci pintu lantai atas Hadni yang sedang menyapu melihat ke arah asrul yang sudah menaiki tangga Tangga itu tepat berada di samping toilet Yang diperuntukkan untuk pembeli Namun tidak lama setelah asrul naik Tiba-tiba asrul berlari turun dengan wajah ketakutan Kamu kenapa? Enggak, enggak apa-apa Aku kebelut BAB Kamu ambil sendiri saja ya Ujalah asrul Dasar Ayo had, ke atas Ajak susi kemudian Hadni menurut-nurut saja Ia langsung meletakkan sapunya dan ikut naik ke atas bersama susi Saat berada di lantai atas itu Hadni merasa hawanya agak berbeda Bulu kuduknya tiba-tiba merinding Saat masuk ke sana Lantai atas itu memiliki luas Setengah dari lantai bawah Di sana juga ada dua kamar Itu kamar untuk apa kak? Tanya Hadni Kamar yang ini untuk karyawan Semisal ada yang mau nginap di sini Gratis Kalau yang satunya aku enggak tahu untuk apa Enggak pernah dibuka soalnya Hadni menganggup Kemudian ia membantu susi mencari barang-barang yang dicarinya Barang-barang untuk stok itu berada di rak samping kamar Yang diperuntukkan untuk karyawan Setelah selesai mengambil barang-barang yang diperuntukkan Mereka pun turun Azrul terlihat menatap mereka dengan tatapan aneh Sambil sesekali ia mengarahkan pandangannya ke arah atas Kenapa kamu, Azrul? Tanya susi Enggak, enggak apa-apa Jawab Azrul seraya berbalik badan Dan meletakkan tempat sampah yang sepertinya baru saja ia cuci Hat Panggil Azrul Iya Hmm, udah lupain aja Apa sih? Kalau ada yang mau diomongin Omongin aja, kenapa? Tanya Hadni Azrul tertawa Pasti kamu penasaran kan? Aku cuma sengaja kok Mau bikin kamu penasaran Ujar Azrul tertawa Hadni hanya bisa menatap Azrul dengan kesal Sambil mengomel dalam hati Hari itu berjalan seperti biasa Warung ramai kedatangan para pembeli Yang mengantri menunggu giliran Untuk makan di warung tersebut Hari itu Hadni disuruh oleh sana Untuk mengambil nampan baru di lantai atas Hadni yang memang paling muda di sana Menjadi sering disuruh-suruh oleh sana Namun bagi Hadni itu tidak masalah Selagi ia bisa mengerjakan apa yang disuruh Maka ia akan menurutinya Kret Saat pintu utama lantai atas itu terbuka Hadni mencium aroma aneh yang menyengat Memenuhi ruangan itu Saat Hadni sedang fokus untuk mencari nampan Tiba-tiba terdengar suara orang batuk Awalnya Hadni mengira Kalau itu mungkin suara dari bosnya Yang memang setiap pagi naik ke lantai atas Namun sesaat kemudian Hadni terpaku Saat ia menyadari kalau tadi Pintu utama lantai atas dikunci Dan ia sendiri yang membukanya Seketika Hadni langsung menoleh ke belakang Untungnya tidak ada siapa-siapa di sana Hadni merasa lega Tapi hanya untuk sesaat saja Karena tepat ketika Hadni kembali menoleh ke depan Ada sesosok putih melayang-layang di depannya Teriak Hadni sembari berlari keluar dari ruangan tersebut Hadni menuruni tangga dengan cepat Saat sampai di bawah Terlihat Azrul langsung menghampirinya Kamu kenapa? Ada, ada hantu di atas Jangan keras-keras Kalau ketahuan bos Nanti kamu yang dimarahin Ujar Azrul seraya memenempelkan telunjuk di bibir Atur dulu nafasmu Kalau sudah tenang Kita lanjutkan pekerjaan kita Nanti setelah pulang Aku akan ceritakan apa yang Aku tahu padamu Hari itu sekitar pukul 11 malam Warung baru saja tutup Karena tutup terlalu larut malam Alhasil Azrul dan Hadni tidak jadi bertemu Kamu kenapa Tanya Susi Gak apa-apa kak Agak capek aja Had, minggu depan aku lamaran Nanti kamu dateng ya Ajak sekalian ibu dan ayahmu Wah, selamat ya kak Aku janji bakal dateng kak Malam itu seperti biasa Ayah Hadni sedang menunggunya di teras rumah Saat Hadni datang Sang ayah langsung berdiri menyambutnya Ayah siapkan makanan ya Kamu ganti baju dulu Hadni mengangguk Lalu ia berjalan masuk ke dalam kamar Sementara ayahnya ke arah dapur Untuk menyiapkan makanan Hadni Saat sudah di dapur Hadni termenung melihat makanan di dalam piringnya Ada apa nih? Apa kamu ada masalah? Hadni menatap sang ayah Kemudian tanpa ragu Ia menceritakan Apa yang ia lihat di lantai atas warung Tempat ia bekerja itu Setiap tempat memang ada penunggunya Tapi ayah rasa penghuni di sana Hanya kebetulan saja Menampakkan dirinya padamu Mungkin mereka ingin berkenalan Ujar ayah Hadni Selama mereka tidak mengganggu Biarkan saja Toh di dunia ini kita memang hidup berdampingan dengan mereka kan Ayo makan dulu Lanjut ayahnya sembari menunjuk piring milik Hadni Kesokan harinya Hadni dijemput susi seperti biasa Mereka tiba di warung sedikit terlambat Saat itu Azrul sudah menyapu warung dan mengelap meja Sementara bos mereka tidak terlihat di sana Mungkin si bos sedang berada di lantai atas Karena memang seperti itu biasanya Hari itu berjalan seperti biasa Dan di malam harinya Pembeli masih banyak berdatangan Hadni masih asik dengan penggorengan Sementara susi juga terlihat sibuk mengantar makanan Dan membersihkan meja yang baru ditinggalkan oleh pembeli Tiba-tiba saat mereka sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing Terdengar suara seorang anak kecil Mungkin saat itu usianya sekitar 5 tahun Ia berteriak dan menunjuk ke samping ibunya Sambil terus mengulang-ulang kata-kata yang sama Pocong, ada pocong Otomatis orang-orang yang sama-sama sedang makan di warung itu Langsung menoleh Mungkin sebagian merasa risih Dan terganggu dengan teriakan histeris dari anak tersebut Orang tua si anak pun terlihat berusaha untuk menenangkannya Saat bos mendekat ke arah si anak Anak itu semakin histeris Bahkan ia langsung mendorong piring-piring yang berisi makanan dari atas meja Piring-piring itu pecah dan makanan yang ada di dalam piring tersebut berhamburan Pocong itu, jahat, jahat, pulang, aku mau pulang Teriak si anak histeris ketakutan Keadaan saat itu benar-benar gaduh Bos pemilik warung makan itu tanpa basa-basi langsung menyuruh orang tua si anak Untuk keluar dari warungnya Dan saat orang tua anak itu ingin mengganti kerugian Atas piring yang dijatuhkan oleh anaknya Si bos langsung menolak Namun ketika mereka sudah pergi dari warung Terdengar bos terus mengumpat Dan mengomel tanpa henti Raut wajahnya yang biasanya ramah pun Menjadi masam hari itu Hadni Panggil Asrul saat Hadni baru saja ingin naik ke atas motor milik Susi Kenapa, Surul? Tanya Susi Kamu mau tahu ceritanya enggak? Tanya Asrul pada Hadni Aku sudah tahu Dikasih tahu ayahku Jawab Hadni Mengira kalau Asrul ingin memberitahu tentang penampakan di lantai atas Asrul tampak kecewa Namun ia tetap tersenyum dan menganggup Kesokan harinya tidak seperti hari-hari sebelumnya Hari itu warung sepi pembeli Dari pagi hingga sore Paling hanya sekitar 5-10 orang yang makan di warung tersebut Tutup saja Ujar si bos dengan wajah masamnya Ketika menyuruh anak buahnya untuk tutup warung Sesekali hadni mendengar bosnya itu mengomel Entah kepada siapa Besok kalian libur saja Tidak usah datang kesini dulu Karena saya akan pergi nyekar besok Ujar si bos pada sana Susi Hadni dan Asrul Saat mereka berpamitan untuk pulang Mendengar kalau besok libur Tentu saja Hadni senang Itu artinya besok dia bisa rebahan seharian Setelah menikah nanti Aku akan berhenti bekerja di warung Had Kalau aku Sudah berhenti kerja Kamu pulang pergi kerja sama siapa Hadni tersenyum Tidak usah dipikirkan kak Aku mungkin akan izin sama bos Untuk tidur di sana Kamu yakin Berhenti sendirian di sana Hadni mengangguk Bukan maksudmu menakut-nakuti kamu Warung itu rada angker Kami semua pernah melihat penampakan pocong di sana Tapi tidak ada yang berani cerita Karena kalau sampai ketahuan bos Bisa-bisa kita diberhentikan Aku berani kok kak Kakak tenang saja Jawab Hadni meyakinkan Susi tidak bisa berkata apa-apa lagi Selain mengiakan Karena ia juga tidak mungkin Antar jemput Hadni Hari itu Hadni berangkat kerja Dengan membawa tas berisi baju-bajunya Ya Hadni akan tidur di lantai atas warung itu Dan memang sebelumnya Ia sudah diperbolehkan Untuk menginap di sana secara gratis Namun baru di malam pertama Ia tidur di tempat itu Hadni sudah merasakan gangguan-gangguan Mulai dari terdengar suara langkah kaki Derit pintu yang dibuka tutup Sampai suara batuk-batuk yang terdengar Tepat di depan pintu kamar Yang Hadni tempati Aku tidak mengganggu kalian Jadi kalian juga jangan mengganggu ku Ujar Hadni pelan Dan setelah Hadni berkata seperti itu Suara-suara tersebut pun menghilang Digesokan harinya Hadni bangun pagi-pagi sekali Ia mulai membersihkan area halaman warung Sembari menunggu bosnya datang Bagaimana tidurmu? Nyenyak? Tanya si bos saat ia melihat Hadni sudah bekerja Nyenyak bu? Tentu saja Apalagi kalau sendirian tidur Tidak ada yang mengganggu Betul kan? Betul bu? Jawab Hadni Hari itu warung ramai sekali Bahkan sampai jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Pembeli masih terus ramai berdatangan Dan sekitar pukul 1 malam Barulah warung tutup Sana dan Azrul pamit pulang lebih dulu Sementara Hadni masih berada di warung untuk membantu bos Kamu tidur saja Hadni Kamu juga harus istirahat untuk besok lagi Ujar bosnya seraya menghitung uang Baik bu Ucap Hadni seraya menaruh kain lap yang dipegangnya Hadni berjalan menaiki tangga Saat ia baru saja membuka pintu kamarnya Tiba-tiba terdengar suara orang Yang sedang batuk di belakangnya Hadni kaget Namun ia tidak berani untuk melihat ke belakang Akhirnya cepat-cepat Hadni masuk ke dalam kamar Lalu mengunci pintunya rapat-rapat Tanpa mengganti pakaiannya Hadni yang sudah ketakutan itu langsung tidur Akan tetapi baru saja ia memenjamkan mata Tiba-tiba ia merasa Seperti ada seseorang yang naik ke atas tempat tidurnya Hadni yang masih setengah sadar itu pun Lantas membuka penutup wajahnya Untuk melihat siapa yang berbaring di sampingnya saat itu Waktu Hadni membuka matanya Dan menolak ke samping Seketika ia dibuat sangat kaget Sekaligus ketakutan saat melihat Sosok pocong Dengan wajah hitam gosong Berbaring tepat di sampingnya Namun ketika Hadni hendak berteriak Suaranya tidak bisa keluar Dan tubuhnya terasa lumpuh Yang bisa Hadni lakukan saat itu Hanya berdoa meminta pertolongan pada Tuhan Hadni menangis Dan tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin Suara batuk itu kembali terdengar Dan bersama dengan itu Perlahan-lahan tubuh Hadni mulai bisa digerakkan kembali Saat sudah bisa bergerak Hadni langsung duduk Ia takut untuk tidur kembali Sementara kalau keluar pun Ia tidak tahu mau kemana Jadi mau tidak mau Hadni duduk Diam mendengarkan semua suara-suara aneh yang ada Sambil berharap malam lekas berlalu Suara azan cubu terdengar Hadni bergegas keluar kamar Dan turun ke bawah Ia memutuskan untuk duduk disana Sampai hari benar-benar terang Kebetulan Hari itu Azrul datang pagi-pagi sekali Jadi Hadni langsung meminta ditemani Naik ke atas mengambil baju Awalnya Azrul hendak menolak Karena takut nanti ketahuan bos Dan mereka malah akan dituduh Berbuat macam-macam disana Namun kata Hadni Azrul cukup berdiri di depan pintu utama saja Tidak perlu ikut masuk ke dalam kamarnya Jadi tidak akan dituduh macam-macam Akhirnya mau tidak mau Azrul pun mengiakan Untungnya tidak ada hal-hal aneh yang terjadi Ayo Ujar Hadni seraya membawa Tentengan plastik berwarna putih Berisi baju bersih Saat Hadni mandi Azrul menyapu halaman warung Dan ketika Hadni selesai mandi Mereka berdua pun mulai bekerja Sambil sesekali mengobrol Tidak lama Bos mereka pun datang Azrul Tolong ambilkan mangkok Baru dua lusin ya Ini mangkoknya Sudah tidak layak Untuk disungguhkan Ujar bos mereka pada Azrul Azrul menatap Hadni Aku temani Yusul Kebetulan aku juga mau ambil Barangku di atas Ujar Hadni yang paham Dengan maksud tatapan Azrul Blah Terdengar suara pintu kamar Hadni terbuka Padahal tidak ada siapa-siapa Di sana Selain mereka berdua Hadni dan Azrul saling Tatap-tatapan Kamu Benar sekali ya nih Ujar Azrul cepat-cepat Mengambil mangkok Yang dipinta bosnya tadi Aku terwaksa Zul Susi kan sudah berhenti Mau nikah dia Sementara selama ini Aku ikut nebeng sama dia kan Kalau dia gak ada Aku gak ada kendaraan Untuk pulang pergi Angkutan umum Jurusan ke desaku Gak sampai malam Azrul mengangguk Lalu cepat-cepat Keduanya keluar Dari ruangan tersebut Sambil membawa mangkok Baru yang masih Terbungkus plastik Siang itu saat pembeli Masih sangat ramai Dan mengantri Tiba-tiba terdengar Seseorang melempar piring Yang ada di depannya Sambil berkata Kasar Prensek Apa-apaan ini Ada apa pak Tanya Azrul Yang kebetulan Baru selesai Mengantarkan pesanan Milik orang Di salah satu meja Yang tidak jauh Dari orang tersebut Pemilik warung ini Melakukan pesukian Makanan disini Sudah diludai bocong Ujar orang itu Seraya menatap Keseluruh pengunjung Warung makan Mendengar adanya Keributan itu Si bos langsung keluar Saat mendengar Ucapan orang itu Si bos marah besar Ia mengatakan Bahwa orang itu Sebenarnya tidak punya uang Untuk bayar makanannya Makanya Dia memfitnah Macam-macam Agar bisa makan gratis Tidak lama lagi Warung ini akan bangkrut Aku akan pastikan itu Cuy Ujar orang tersebut Sambil meludah Ia pergi tanpa menolai Pada bos pemilik warung Yang masih mengumpat Kasar padanya Azrul yang sedari tadi Berada disitu Tidak bisa berkata Apa-apa Ia lantas kembali Melanjutkan pekerjaannya Namun sepertinya Beberapa pengunjung warung Ada yang merasa Kurang nyaman Dengan perkelahian tadi Sehingga Mengutuskan untuk pergi Padahal makanannya Masih belum tersentuh Setelah kejadian Di malam sebelumnya Hadni sangat ketakutan Ketika akan naik Lantai atas Ia sampai lama sekali Duduk-duduk di tangga Sambil terus Mempertimbangkan Untuk tidur di atas Atau tidak Namun ia juga Tidak mungkin Tidur di tangga Seperti itu Yang ada Dia malah masuk angin Aku harus bagaimana Masa aku harus naik Kalau kejadian kemarin Terulang lagi gimana Akhirnya Dengan penuh pertimbangan Hadni memutuskan Untuk naik Lantai atas Manusia lebih menakutkan Daripada hantu Ucapnya berulang-ulang kali Sambil menaiki Satu persatu Anak tangga Namun baru saja Hadni hendak Membuka pintu Tiba-tiba Terdengar suara batuk Dari arah sampingnya Dan dari ujung matanya Hadni melihat Ada sesuatu Berwarna putih Bergerak-gerak Di sampingnya Hadni terdiam Air matanya Langsung berjucuran Seketika itu juga Hadni merasa Tubuhnya Seperti tidak bisa bergerak Ia hanya bisa Memenjamkan mata Sambil berharap Tidak akan terjadi Apa-apa padanya Di saat sudah pasrah Seperti itu Hadni mendengar Ada suara langkah Menaiki tangga Dan tidak lama Terasa ada tangan Yang menepuk kundak Hadni Bersamaan dengan itu Tubuh Hadni pun Kembali bisa bergerakkan Ketika Hadni Menolek ke arah belakang Terlihat itu Rupanya orang Yang siang tadi Berteriak Dan mengatakan Kalau warung itu Melakukan pesukian Rudah pocong Kamu tidak apa-apa Tanya orang itu Hadni yang kaget Dan ketakutan itu Langsung mengangguk Bosmu itu Melakukan pesukian Luda pocong Setiap makanan Yang disuguhkan Kepada pembeli Terlebih dulu Diludahi oleh Pocong tersebut Itulah juga Kenapa makanan Yang dimakan Disini jauh lebih enak Daripada yang Dibungkus Hadni terdiam Ia tidak tahu Harus berkata apa Karena Hadni sendiri Tidak tahu apa-apa Apa yang kamu lihat Itu merupakan Pocong Yang dibelihara Oleh bosmu Dan sepertinya Kau ini bukan Cuma sekedar diganggu Tapi hendak Dijadikan tumbal Tapi teman-teman saya Juga pernah melihat Penampangan pocong disini Bukan cuma Saya sendiri Memang Tapi yang kamu alami Berbeda dengan mereka Ku sarankan Sebaiknya kau Berhenti bekerja disini Karena akan Aku pastikan Warung ini akan Bangkrut dalam Waktu dekat Maaf pak Tapi cuma ini Pekerjaan yang saya punya Saya juga Harus membantu Orang tua saya Makanya saya Bertahan disini Kalau kamu mau Saya punya toko baju Di pasar Kamu bisa kerja disana Hadni terdiam Kenapa orang asing ini Tiba-tiba menawarinya Pekerjaan Apa jangan-jangan Yang dikatakan bosnya Tentang orang itu Benar Hadni punya pemikiran Kalau orang itu Mungkin saja Ingin menipunya Namun meski begitu Ia harus tetap sopan Karena kalau salah ucap Bisa saja orang itu Jadi marah Dan melakukan Hal-hal buruk padanya Saya pikir-pikir dulu pak Boleh saya masuk ke dalam Tanya orang itu Tiba-tiba Maaf pak Saya tidak berani Memperbolehkan Orang asing masuk ke dalam Ya sudah Kalau begitu Saya permisi Sebaiknya Malam ini Kamu tidak tidur disini Karena peliharaan bosmu Itu bukan cuma pocong Dan terserah Kamu mau percaya atau tidak Tapi kamu itu Sudah terikat Menjadi tumbal Untuk mereka Saat orang itu Menurun di tangga Hadni juga ikut turun Hampir satu jam Hadni duduk di pinggir jalan itu Sambil menahan Rasa kantuknya Tiba-tiba ada Sebuah sepeda motor Yang berhenti di depannya Mau nyari ojek kah Tanya orang itu Hadni menggeleng Saya tidak punya uang pak Uang saya ketinggalan Di tempat kerja Memangnya adik mau kemana Biar bapak antar Bahaya Perempuan di jalan sendirian Begini Malam-malam pula Hadni terdiam Ia tidak tahu Harus kemana malam itu Saya sebenarnya Mau pulang pak Tapi pakaian dan uang saya Semuanya ada di tempat kerja Saya takut kesana lagi pak Loh Kenapa Apa bosmu menahan barang-barangmu Kalau memang begitu Ayo Bapak bantu lapor ke polisi Bukan pak Bukan begitu Saya memang tinggal disana Tapi Tapi saya takut balik kesana lagi Karena Ujar hadni seraya menceritakan Tentang penampakan yang ia lihat Bapak tukang ojek itu Terdiam untuk beberapa saat Bagaimana kalau malam ini Kamu ke rumah bapak saja Di rumah ada anak dan istri bapak Daripada kamu disini Takut ada orang mabuk Karena sudah tidak tahu mau kemana Akhirnya hadni pun menerima tawaran si bapak Karena sepertinya bapak itu orang baik Dan benar saja Saat hadni sampai di rumah si bapak Terlihat ada anak dan istrinya Yang sudah tertidur lelap Rumah itu hanya sepetak Tidak memiliki kamar Dan si bapak sekeluarga tidurnya hanya lesean Di lantai tanpa kasur Bapak itu juga membangunkan istrinya Untuk memberitahukan kedatangan hadni disana Dan sama seperti si bapak Istrinya itu juga ternyata orang yang sangat baik Dia mempersilahkan hadni untuk tidur Bersama mereka malam itu Karena hadni sudah sangat mengantuk Jadi tidak butuh waktu lama untuk tertidur Dalam mimpinya hadni melihat Orang tuanya menangis Dan di hadapan kedua orang tuanya itu Juga terlihat ada hadni yang sudah dipocok Nafas hadni seketika terasa sesak Saat ia membuka mata Tiba-tiba merasa tubuhnya tidak bisa digerakkan Beruntungnya Istri si bapak tukang ojek yang tidur di sebelahnya tersebut Menyadari hal itu Hadni bangun Hadni Hadni Panggilnya sambil menggoyang-goyangkan tubuh hadni Hadni merasa kalau tubuhnya digoyang-goyangkan seperti itu Namun ia tidak bisa bergerak Hadni juga mendengar saat istri si tukang ojek itu Membangunkan suaminya untuk membantu menyadarkan hadni Tubuh hadni sudah basah oleh keringat dingin Tapi meski begitu Ia masih belum bisa menggerakkan tubuhnya Padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga Agar bisa bergerak Tiba-tiba terdengar si bapak tukang ojek keluar rumah Dan tidak berapa lama ia masuk lagi Bersama seseorang Astagfirullahalazim Hadni dapat merasakan Kalau ada seseorang menyentuh kepalanya Dan perlahan-lahan Sekujur tubuhnya mulai terasa ringan Dan kembali bisa digerakkan Hadni menoleh ke kiri dan kanan Ia melihat si bapak tukang ojek dan istrinya Yang terlihat cemas Istirahatlah Besok akan bapak antar kau pulang ke rumahmu Ujar si bapak tukang ojek pada hadni Setelah kejadian yang terjadi padanya itu Hadni semakin ketakutan untuk tidur Takut kalau sampai kejadian yang sama berulang Dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan Besok kan paginya Hadni diantar si bapak ke warung Untuk mengambil pakaian dan uangnya Si bos yang sudah ada di sana Langsung memarainya Akibat meninggalkan tempat itu Dalam keadaan pintu utama Lantai atas tidak terkunci Akibatnya ada orang yang masuk ke dalam Dan mengacak-ngacak kamar yang dikunci itu Entah apa yang hilang Yang pasti Saat itu Hadni dimarahi habis-habisan Dan karena hal itu juga Hadni memutuskan untuk berhenti bekerja Di warung tersebut Sepanjang jalan Hadni menangis Karena kehilangan pekerjaan dan sakit hati Setelah dimarahi oleh bosnya Sesampainya di rumah terlihat Ayahnya yang saat itu hendak pergi ke ladang Tengah memakai sepatu butnya Ayahnya menyambut Hadni dengan raut wajah senang Ia juga mempersilahkan bapak tukang ojek Untuk masuk ke dalam rumah Maaf sebelumnya pak Tapi kata orang yang semalam membantu Hadni ini Katanya ada beberapa makhluk halus yang mengikuti Hadni Karena Hadni ini sudah dijadikan tumbal Dan makhluk-makhluk itu tinggal menunggu masa panenya saja Ujar si bapak Ayahnya Hadni melunguk Kaget bercampur rasa tidak percaya Dengan apa yang dikatakan oleh si bapak tukang ojek Kalau bisa saat Hadni tertidur Taruh cermin dan gunting di dekat kepalanya Dan lebih bagus lagi Kalau dikasih kelambu hitam Supaya makhluk-makhluk itu tidak bisa melihatnya Ini maksudnya tumbal apa pak Kenapa anak saya dijadikan tumbal Siapa yang menjadikan anak saya tumbal Tanya ayahnya Hadni Pemilik warung tempat anak bapak bekerja Melakukan pesukian Dia juga memelihara makhluk-makhluk seperti itu Yang bertujuan untuk kelancaran usahanya Dan sebelumnya pun Mungkin sudah pernah ada yang menjadi tumbal Hanya saja tidak ketahuan Ayahnya Hadni terlihat mengelus dada Jadi bagaimana anak saya ini pak Anak saya tidak akan mati kan pak Tanya ayahnya Hadni Kata orang yang membantu Hadni semalam Dia akan urus semuanya Tapi seperti yang akan saya katakan tadi Hadni tetap harus dijaga juga ya pak Baik pak Setelah si bapak tukang ojek itu pamit pulang Orang tua Hadni langsung menangis Sambil memeluk anak mereka Mereka tidak menyangka bahwa niat baik Hadni Untuk membantu orang tua Akan jadi seperti itu Tiga hari kemudian si bapak tukang ojek Datang lagi ke rumah Hadni Ia mengabarkan kalau pemilik warung Bekas tempat Hadni bekerja itu Mengalami kecelakaan Dan meninggal dunia dua hari yang lalu Dan katanya juga Hadni diminta oleh orang yang membantunya itu Untuk bertemu Karena katanya aroma tumbal pada diri Hadni masih ada Dan itu harus diputus atau dihilangkan Agar aroma itu tidak mengundang Lebih banyak makhluk-makhluk lain Untuk mengganggunya Hadni dan orang tuanya yang tidak tahu apa-apa itu pun langsung setuju Saat itu kata Hadni Apapun akan ia lakukan agar bisa terbebas Dari gangguan yang kian hari semakin ekstrim tersebut Pada hari yang sudah ditentukan Si bapak tukang ojek datang bersama seorang laki-laki Orang itu ternyata adalah laki-laki yang pernah mengamuk di warung tempoh hari Orang yang mengatakan kalau pemilik warung itu Melakukan pesukihan Setelah berbahasa basi orang itu menatap Hadni Malam itu Akulah yang meminta Pak Rohman ini untuk mengantarmu pulang Tapi ternyata kau dibawa ke rumahnya Dan aku juga lah Orang yang menerobos masuk ke dalam ruangan itu Maaf Karena sudah membuatmu dimarahi Tapi andai tidak seperti itu Kau mungkin tidak akan selamat Karena itu juga Pemilik warung itu akhirnya meninggal Akibat ulah dari peliharaannya yang marah Hadni masih terdiam mendengarkan Begitu juga dengan orang tuanya Tolong ambilkan air putih Kalau ada di dalam botol ya Ibu Hadni mengangguk dan langsung berjalan ke dapur untuk mengambil air Tidak lama ibunya kembali dengan membawa sebotol air putih Lantas botol air itu diberikan kepada lelaki tersebut Olehnya air itu didoakan Nanti air ini diminum tiga teguk Lalu sisanya dicampur dengan air untuk mandi Insya Allah setelah ini kamu akan baik-baik saja Hadni mengangguk Setelah ini Kalau kamu mau kerja di tempat saya juga boleh Di toko pakaian Di dalam pasar Ujar orang itu sambil tersenyum Terima kasih pak Tapi sepertinya Saya tidak ingin bekerja dulu untuk beberapa waktu ke depan Jawab Hadni dengan kepala menunduk Ya saya paham betul perasaanmu Baiklah Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Terima kasih banyak atas bantuannya pak Kami sekeluarga berhutang budi pada bapak Ucap ayahnya Hadni Tidak perlu dipikirkan pak Saya ikhlas membantu Hari-hari berlalu Kini Hadni sudah tidak lagi takut untuk tidur Karena gangguan-gangguan yang pernah dirasakan sebelumnya Pun sudah tidak pernah muncul lagi Dan dua bulan setelah kejadian tersebut Ayahnya Hadni memutuskan untuk menjual sawah satu-satunya milik mereka Uang penjualan sawah itu dipergunakan Untuk merenovasi rumah dan membeli sebuah motor Sisa uangnya diberikan pada Hadni Oleh Hadni uang itu dijadikan modal usaha Awalnya ia berjualan keliling dan singgah di setiap sekolahan Hingga akhirnya Di 2024 ini Hadni sudah punya beberapa usaha cabang Di beberapa sekolah di daerahnya Hadni juga memperkerjakan beberapa teman seangkatannya Yang mempunyai nasib tidak kalah bedanya dengannya Untuk menjaga kantin di beberapa sekolah Dan berkat usahanya itu pula lah Hadni bisa membantu orang tuanya Ayahnya pun kini sudah tidak bekerja lagi Pada bulan Januari lalu Hadni dilamar oleh seorang laki-laki Yang merupakan guru di salah satu sekolah Katanya kalau tidak ada halangan Mereka akan melangsungkan pernikahan setelah hari raya haji Kita doakan saja ya Semoga semuanya lancar hingga hari H Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton